Bupati Sarolamun C.N. Ra bersama Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi, Kamis 9 April siang meninjau pos pemantauan penanganan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Singkut. Pos ini berlokasi tepat berbatasan langsung dengan Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi melakukan pengecekan posko COVID-19 di perbatasan Sumatera Selatan Sarolamun. Kehadiran Kapolda disambut langsung oleh Bupati C.N. Ra di rumah dinas yang berada di Ancol Sarolamun. Setelah melaksanakan salat zuhur, Kapolda Jambi beserta Bupati C.N. Ra menuju lokasi posko gugus tugas COVID-19 di Kecamatan Singkut, perbatasan antara Kabupaten Sarolamun dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi menuturkan, dalam pantauannya ke posko perbatasan, guna memastikan operasional pos pemantauan berjalan sesuai tugas gugus COVID-19, di mana setiap pengunjung asal provinsi luar dicek kesehatan sebelum memasuki wilayah Provinsi Jambi. Langkah preventif antisipasi ini untuk memastikan masyarakat yang masuk atau mudik melalui jalur perbatasan tidak terjangkit virus corona. Untuk memastikan operasional pos perbatasan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ini semuanya langkah preventif, antisipasi situasi yang berkembang, maupun nanti apabila masyarakat yang walaupun sudah ada himbawan untuk tidak mudik, tetap melaksanakan perjalanan, kita harus memperbuat posko pemeriksaan di perbatasan ini, sekali lagi untuk membantu memastikan bahwa masyarakat yang masuk di setiap daerah khususnya di Jambi, sekarang ini kita berada di perbatasan Sarulangun, adalah masyarakat yang memang teridentifikasi secara medis, itu masyarakat yang aman. Bupati Sarulangun C. Endra menyampaikan, pos pemantauan perbatasan Kabupaten Sarulangun dengan Sumatera Selatan ini merupakan pos strategis. Pintu masuk dari berbagai provinsi melalui jalur Sumatera Selatan. Bupati C. Endra menegaskan, agar lebih intensif dalam menjalankan tugas, terlebih mendekati bulan suci Ramadhan. Bila dalam pemeriksaan terdapat indikasi pada COVID-19, maka yang bersangkutan harus segera diisolasi di RSUD Khatib Khuswain, yang telah ditunjuk sebagai RSUD rujukan penanganan COVID-19. Posko ini merupakan posko yang sangat strategis, karena inilah selanjutnya pintu masuk kenderaan-kenderaan yang berasal dari Sumatera Selatan, bahwa saya ucapkan terima kasih, ada saran-saran beliau bahwa pos ini harus diintensifkan lagi, terutama dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadhan, diperkirakan akan banyak masyarakat kita yang tulang kampung. Pikir, berharap mudah-mudahan ke depan, pos ini menjadi lebih intensif lagi penjagaannya, sehingga kita tidak kecolongan. Kalau ada yang terindikasi sakit, itu diperiksa, kita sudah siapkan, kebetulan posko ini terdekat dengan pemasakit ditunjukkan. Dalam pemeriksaan posko perbatasan, Kapolda Jambi turut memberikan alat pelindung diri kepada tugas medis.